Halo adik-adik, jumpa lagi dengan kakak Silvanti dan kakak Tanya dalam pendampingan kami hari muda sayang ke-17. Nah adik-adik, ada yang tahu tidak tema kita minggu ini apa? Ayo, siapa yang tahu? Apa ya? Nah betul sekali, tema kita minggu ini adalah yang rendah yang dipilih. Wah, bagus sekali ya kak temanya. Iya. Apalagi minggu ini kita ditemani oleh banyak sekali kakak-kakak pendampingan lain. Wah, ramai ya. Nah, kakak-kakak Tanya tahu tidak siapa-siapa saja itu melakukan pendampingan? Siapa saja ya? Kita sebutkan ya. Oke, ada. Ada kakak Marshall. Hai. Ada kakak Rita. Halo adik-adik. Ada kakak Ompit. Ada kakak Novita. Halo adik-adik. Ada kakak Salvi. Halo. Ada kakak Rizka. Halo. Ada kakak Antti. Dan ada kakak Kipi. Halo. Wah, bagus sekali ya kakak. Bagus sekali ya minggu ini. Tapi kenapa ya kakak Silvanti minggu ini kita ditemani oleh banyak kakak-kakak pendamping? Kenapa ya? Sepertinya kakak Silvanti tahu. Ya, bagus sekali. Karena minggu ini kita merayakan Hari Anak Nasional dan juga Hari Ulang Tahun Paroki Kitai, Paroki Sante Ako Busmaras. Oh, yang ke-70. Wah, sangat istimewa sekali ya minggu ini. Begitu banyak perayaan yang kita rayakan. Nah adik-adik, untuk menambah semangat kita untuk merayakan Hari Istimewa ini, bagaimana kalau kita bangkit berdiri, kita bernyanyi dan bergembira bersama. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. 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 Tak lupa terima kasih. Tuhan, 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 tak lupa terima kasih. Itu semua. Oleh karena berkat, dan kasih, kenyataan dari Allah . Hari ini, adik-adik yang tergasih ... kita sudah bersama-sama, mendengarkan ... Bacaan dari Injil Matius Pasar 13 ayat 24 sampai dengan ayat 46 yang telah dibawakan oleh Kak Olif. Injil Matius pada hari ini menampilkan dua perumpamaan tentang kerajaan surga. Perumpamaan yang pertama adalah kerajaan surga itu seumpama dengan harta yang terpendam. Perumpamaan kedua adik-adik adalah kerajaan surga itu seumpama dengan mutiara yang sangat berharga. Adik-adik yang terkasih, saking berharganya, orang bersedia menjual seluruh miliknya dan membeli mutiara atau harta yang terpendam itu. Pertanyaan bagi saya, bagi kita semua. Apakah yang paling berharga dalam hidup kita sekarang ini? Sehingga kita mau mengeluarkan segala-galanya demi mendapatkannya. Apakah keluarga, apakah orang tua kita, atau teman-teman kita, atau sekolah. Adik-adik, kita bisa membuat daftar yang panjang. Kita coba adik-adik, pikirkan apa yang paling berharga. Kepadanya kita mau menderita, kepadanya kita mau berkorban, mau berjuang. Kepadanya kita yakin akan memperoleh kebahagiaan yang kekal, bukan sementara. Kepadanya kita akan berjuang sampai akhir. Dengannya kita tidak menggantungkan jaminan keselamatan akan yang lain. Adik-adik, adik-adik yang terkasih di dalam Kristus. Kepadanya kita memperoleh pegangan hidup. Orang-orang yang sudah mendapatkan, tidak akan pernah khawatir akan hal-hal dunia ini. Hari ini, adik-adik yang terkasih, Kerajaan Allah yang diumpamakan dengan harta yang terpendam itu, Muktiara yang berharga itu hadir dalam diri kita. Dialah Tuhan Yesus. Tuhan Yesus hadir dalam kehaningan doa kita. Tuhan Yesus hadir dalam kasih dan penampuan. Terhadap sesama, terhadap saudara dan saudari kita yang menderita. Dan dalam segala kebaikan yang kita berbuat hari demi hari. Semoga Tuhan Yesus memberkati. Salam misioner, salam kreativitas. Halo adik-adik yang baik hatinya. Selamat pagi, selamat ketemu kembali dalam kreativitas kita minggu ini. Minggu ini menjadi spesial karena minggu ini kita memperingati ulang tahun paroki yang ke-70. Minggu ini kita akan membuat kreativitas seperti ini. Minggu ini kita akan membuat hati yang melambangkan Kerendahan hati kita dihadapan Allah. Kerendahan hati dihadapan Allah adalah modal untuk memperoleh kerajaan Allah. Dan kerajaan Allah hanya dapat diperoleh melalui Yesus Kristus sendiri. Ada pun alat dan bahan yang kita butuhkan adalah Alat kewarna. Pencil. Gunting. Lem. Dua karton jilid ukuran HPS Folio. Dan selembar kotongan kertas berwarna. Kreativitas kita minggu ini kita bagi menjadi dua bagian. Yang pertama yaitu bentuk love. Yang kedua adalah bentuk salib. Sekarang kita akan membuat bentuk hati. Caranya, kita ambil karton jilid ukuran folio. Kemudian kita lipat menjadi dua bagian. Kemudian kita gunting. Sehingga menjadi seperti ini. Kemudian potongan ini kita lipat lagi menjadi dua bagian. Setelah itu kita gambar bentuk setengah hati seperti ini. Kemudian kita lipat. Kemudian kita lipat. sehingga menjadi seperti ini. Sekarang kita akan membuat salib. Sama seperti pertama tadi kita lipat dua karton jilid ini. seperti ini. Seperti ini. Seperti ini. Kemudian kita potong menjadi dua bagian. Sehingga menjadi seperti ini. kemudian potongan kertas ini kita lipat seperti ini kemudian kita lipat lagi seperti ini kemudian kita lipat menjadi dua bagian seperti ini setelah membentuk seperti ini kita potong menjadi dua bagian seperti ini sehingga membentuk seperti salib setelah salib dan lap ini kita buat sekarang kita akan menyatukan lap ini dengan salib ini sehingga akan menjadi nanti seperti ini caranya pertama salib ini kita tepuk ke dalam seperti ini sehingga membentuk seperti ini setelah itu kita lem setelah bagian sisi salib ini kita beri lem kemudian kita lekatkan di bentukan lap tadi sisi belakang salib kita lipat menjadi dua setelah lap dan salib ini kita satukan sehingga membentuk seperti ini maka kita akan mengkreasikan lap dan salib itu sehingga menjadi seperti ini di depan lap di depan lap adik-adik bisa menulis ayat emas kita dari matius 13 ayat 44 hal kerajaan surga itu seumpama harta yang terpendam di ladang yang ditemukan orang lalu dipendamkannya lagi oleh sebab sukacitanya pergilah ia menjual seluruh miliknya lalu membeli ladang itu nah disalibnya kita bisa keresikan dengan membuat lap kecil bentuk lap kecil seperti cara yang kita buat lap tadi jadi empat ini lalu di dalam salib itu karena ini adalah ulang tahun minggu ini adalah ulang tahun paroki kita kita bisa menulis tema ulang tahun paroki yang rendah yang dipilih happy birthday paroki santo yakobus mariso yang ke-70 oh ya adik untuk membuat lap kecil ini yang kita hias di salib ini kita ambil potongan kertas yang telah kita siapkan tadi kemudian kita lipat menjadi dua bagian kemudian kita lipat dua lagi menjadi dua bagian lalu kita lipat dua lagi menjadi dua bagian kemudian kita buat skate lap seperti ini setelah itu kita gunting sehingga membentuk empat lap seperti ini demikian kreativitas kita demikian kreativitas kita edisi spesial memperingati ulang tahun paroki santo yakobus mariso yang ke-70 selamat mencoba salam misioner salam kreativitas Tuhan Yesus memberkati sampai jumpa bagaimana adik-adik bagaimana adik-adik senang kan bernyanyi dan bergembira hari ini tentu saja dong kasil pantik nah adik-adik pesan perutusan kita minggu ini adalah yaitu dimana Tuhan Yesus ingin mengajarkan kita untuk selalu rendah hati terhadap sesama kita dan adik-adik jangan lupa ya selalu menggunakan masker saat beraktivitas di luar ruangan dan mencuci tangan menggunakan sabun serta jangan lupa berdoa dan baca kitab suci setiap hari oke adik-adik sampai jumpa yang berdua dalam nama Bapak dalam nama Putra dan dalam Ruh Kudus Amin 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 Tuhan Yesus Kristus kami sadar bahwa tidak satupun harta yang kami miliki dapat dibandingkan dengan kehidupan di kerajaan surga Bantulah kami agar dapat semakin percaya kepadamu dan menemukan harta karun yang sangat berharga itu Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur kepadamu karena selama 70 tahun engkau menyertai umatmu di dalam parokis Altayakbus Marisa dengan setia baik dalam suka maupun buka doa syukur ini kami tunjukkan kepadamu dengan perantaran Kristus Tuhan kami Amin Bapak kami yang ada di surga dimilihkanlah namamu datanglah kerjaanmu jadilah kondakmu di atas penuh di dalam surga bila akan bersyukur pada hari ini dan lakukan selain kami seperti kami pun menyampun yang besar kepada kami dan janganlah masukan kami ke dalam pencobaan tetapi bebas kalau kami dari yang jahat Amin dalam nama Bapak dalam nama Bapak dan dalam roh kudus Amin 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 yang bawa seorang Berkurban pesaksi Itulah anak sekamis Kecil, kecil badanku kecil Biar kecil membawa damai Bawa damai ku alam-amu Sampai ke ujung dunia kecil Kecil, tapi ku disayang Tuhan 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 Sub indo by broth3rmax